Udah seminggu saya pake Redmi Pad ini, dan udah saatnya ya, saya yang nyeritain bagaimana pengalaman saya pake tablet satu ini. Saya buka contekan dulu di Redmi Pad tentunya. Redmi, nama Redmi, itu selalu identik dengan gadget murah. Dan tahun ini, pertama kali di Indonesia Redmi punya tablet. Dan ini dia, Redmi Pad. Secara offline ya, saya tuh kemarin beli Redmi Pad ini di harga 3,5. Di dalam box pembeliannya, saya tuh dapet kitab-kitab, lalu ada card ejector, kepala, dan kabel charger yang memiliki watt sebesar 22,5 watt. Tapi ingat, tap-nya cuma bisa nerima 18 watt aja. Udah itu aja, nggak ada bonus kayak case, jelly case, screen protector di layar, itu nggak ada. Untuk tap-nya sendiri, udah oke sih, kelihatan mewah dibandingkan dengan kompetitor-kompetitornya. Material bodinya juga udah dengan metal unibody, dengan ketebalan juga 7,1 mm. Udah oke sih, nggak tebal-tebal amat. Tipis dan kelihatan cantik, mewah. Ukurannya cakep ya, ada di 10,6 inci, dengan perbandingan layar 5 banding 3. Beratnya juga oke, ada di 465 gram. Build quality dari Redmi Pad ini tuh kokoh banget, bagus. Selain itu, kalian dapet 4 quad speaker ya, dengan Dolby Atmos. Lalu ada tombol volume, 2 lubang mic, dan card tray. Selain itu, dia juga pakenya port type C yang udah kekinian tentunya. Sisanya bersih ya, dan untuk layarnya, ini sih udah oke sih. Di harga segini, dia pake IPS, dengan resolusi 2K yang memiliki refresh rate hingga 90Hz. Ini udah mulus kok dibuat scroll-scroll. Layarnya bagus, plus ditemani dengan kualitas speaker Dolby Atmos yang kuat speaker. Jadi, wah gila, untuk multimedia, mantep banget. Dan untuk harga 3,5 ya, jelas. Ini tuh speaker tablet yang bagus, layar yang bagus, dengan wujud yang bagus. Super mewah, gila. Tapi tentunya tidak ada tablet yang sempurna, apalagi di harga segini ya. Jadi, secara listnya, secara kekurangan, Redmi Pen ini tuh nggak mendukung sinyal seluler. Nggak mendukung kartu seluler. Ya, istilahnya cuma Wi-Fi only aja. Tapi sih ya, wajar ya harga segini. Terus juga, di dalam box pembelian, kalian tuh nggak dapet case, nggak dapet pen, nggak dapet keyboard. Dan lagi-lagi ya, wajar untuk harga dan spek yang seperti ini. Lalu, nggak memiliki palm rejection dan dukungan pen aktif. Jadi, ini catatan buat kalian yang suka gambar. Lalu, nggak ada fitur MHL TV Output di sini. Dan itu wajar lagi. Lalu, nggak ada PC Mode di Redmi Pad ini. Dan nggak ada lubang headphone jack. Lalu, nggak ada fingerprint. Nggak ada GPS. Jadi, kalian jangan berharap bisa pakai GPS ini di mobil ya, pakai tab segede ini. Karena nggak jalan nanti panahnya. Kayak di Xiaomi Pad. Tapi ya, buat saya sih, kekurangannya di harga 3,5 sebuah tablet Redmi. Redmi ini sih udah wajar dan bukan sebuah kekurangan ya. Memang oke lah. Memang ada harga segini ada trade-in, trade-off-nya. Ada yang dilebihin, ada yang dikurangin. Dan itu wajar banget. Tapi, kelebihannya ya, di Redmi Pad ini tentu juga ada. Di Redmi Pad ini, dia udah pakai Helio G99. Yang memiliki manufaktur 6 nanometer sebagai prosesornya. Yang dimanufaktur oleh TSMC. Dimana efeknya bagus banget. Pertama, kenceng. Kedua, adem. Ketiga, baterainya irit parah. Jadi, sangat nyaman digunakan. Lalu, Redmi Pad juga memiliki card slot. Dimana storage bawahnya sih udah di 128GB. Tapi ya, dengan adanya card slot, bisa lebih lega lagi. Kalau kalian mau gedein ya. Dan dibuat nge-game ya, ini tuh aman banget sih Redmi Pad. Karena RAM-nya juga udah gede. Ada di 6GB plus RAM gimmick 2GB. Yang saya sih kayak nggak ngaruh apa-apa ya. Tapi yaudahlah, saya aktifin aja. Untuk main MLBB, di settingan high grafisnya 60fps. Juga bisa, aman, rata, hajar, libas. No problem. Lalu, di PUBG juga bisa. Settingan tertingginya di 40fps ya. Cuma mentok di balance ultra aja. Lebih tinggi lagi ada, cuma ya 30fps ngapain kan? Mending 40fps. Dan fps-nya juga aman, rata, hajar aja. Tapi ingat ya, di PUBG, Apex Legends, dan game-game fps lainnya, di sini nggak ada gyro. Jadi, kalian nggak bisa nge-aim dengan gyro. Harus nge-aimnya pake jempol ya, manual. Dan kalau Genshin Impact ini ya. Kalau Genshin Impact ini ceritanya rada beda ya. Memang ini game berat ya. Jadi, memang disarankan, kalian sih mainnya di settingan lowest aja, 60fps. FPS-nya juga, ya boleh lah. Rata-rata ada di 30-45fps. Cuma kan, kalau main lowest di layar segede ini kan bikin sakit mata ya. Burik banget. Jadi, kalau saya sih berani sih dinaikin aja ke medium 60fps. Walaupun ya, memang fps-nya nggak bakal rata di 60fps. Cuma dapet di 20-35fps. Tapi buat saya sih, itu masih wajar dan playable. Ya, terserah kalian lah. Sesuaiin aja kebutuhan grafis Genshin Impact kalian. Dibuat nge-game, baterainya tuh irit banget. Ya, namanya juga Helio G99. Cakep emang, kalau dibuat nge-game. Apalagi ya, baterainya di Redmi Pad ini gede banget. 8.000 mAh. Gile, gede banget. Nggak habis-habis. Kalau kalian tanya, nge-charge dengan charger bawaannya yang cuma 22,5W. Ya, dari 1% sampai ke 100% itu membutuhkan waktu 140 menit. Nggak sampai 2,5 jam lah ya. Untuk ukuran baterai 8.000 mAh sih, udah wajar menurut saya. Dan udah, ya cukup sih. Nggak kurang dan nggak lebih. Dan tentunya, baterai segede ini tuh kalian buat hariannya tuh cukup banget. Bahkan 2 harian. Bahkan waktu jarang saya pake, itu bisa sampai 5-6 hari. Gila, nggak nge-charge-nge-charge gitu kan. Untuk kamera, depan dan belakang itu ada di 8MP. Dimana hasilnya ya udah cukup aja ya. Udah oke. Apalagi kamera depannya nih, POV-nya luas banget. Angle view-nya luas banget. Jadi cocok kalau mau dibuat zoom atau meeting. Dan untuk foto video, ya kualitasnya ya udah cukup sih. Nggak kurang dan nggak lebih. Udah cukup. Dipake. Mantep lah pokoknya. Dan saya seneng ya, karena Redmi Pad ini tuh hadir tanpa aksesoris. Artinya, artinya saya tuh bisa belanja aksesoris sendiri yang jatuhnya lebih murah karena nggak ori. Kalau yang ori mahal-mahal. Nah, supaya enak pake Redmi Pad ini, ini adalah list aksesoris yang wajib sih untuk kalian punya. Pertama, dudukan tablet. Di sini saya beli cuma harga Rp15.000 aja. Ya, memang dari plastik sih. Tapi udah kokoh dan saya pake selama setahun ini nggak ada masalah. Gamepad saya beli di harga Rp80.000an belum sama ongkir. Setahun juga masih hidup, nggak ada kendala, nggak ada rusak, nggak ada baterai ngedrop. Lalu keyboard, kalian bisa pilih sih. Ada di harga Rp80.000 sampai ratusan ribu juga ada. Di sini saya ambil yang Rp300.000, Logitech. Lalu kabel HDMI dan TV output. Ini ada sih, ada di harga Rp200.000an ya. Bikin kalian tuh bisa nyambungin si tab ini ke TV kalian. Serasa ada MHL-nya. Dan dari aksesoris yang bervalesnya tadi ya, kalian bisa dapet yang lebih murah atau yang lebih mahal ya. Terserah kalian, jadi sesuaikan aja budgetnya. Tapi buat saya pribadi, saya total budgetnya tuh cuma sampai ke Rp700.000 kurang. Hampir Rp700.000 lah. Dan udah bisa main apa aja. Udah bisa ngetik. Udah bisa ini dan itu. Pokoknya asik banget. Dan dengan rekomendasi aksesoris tadi, Redmi Pad terasa level up. Naik kelas banget. Kalau untuk pennya, beli yang murah aja ya. Saran saya. Karena mau beli yang sampai harga ratusan ribu, itu tuh tetep Redmi Pad nggak mendukung pen aktif. Nggak ada palm rejection-nya. Kalian gambarnya tetep tangannya harus ngambang. Nah, itu ya. Jadi saya beli pen kapasitif yang harganya cuma Rp19.000 tanpa ada elektroniknya. Dan berjalan dengan baik. Nah, jadi nggak bisa dibuat gambar dong Bang Redmi Pad. Ya, bisa-bisa aja ya dengan segala terbatasannya. Dan ini saya tunjukin contoh gambar-gambar saya. Ya, nggak terlalu bagus ya gambarnya ya. Cuma ya bisa kalian bikin acuan lah. Kayak apa kalau mau gambar di sini. Bisa-bisa aja. Asal kalian sabar dan bisa ngakalin palm rejection-nya. Bang, Redmi Pad kayak HP yang digedein nggak Bang? Ini pertanyaan yang sering banget ditanyain ke saya. Secara, kalian tuh bakal nemu banyak kemiripan dari MIUI yang ada di handphone-handphone dengan MIUI yang ada di Redmi Pad ini. Dan itu wajar sih. Dan nggak jelek. Bahkan malah bisa membuat saya lebih mudah menghidupkan fitur-fitur rahasia yang ada di Redmi Pad ini. Contohnya ya, dan ini adalah settingan wajib yang harus kalian aktifkan. Pertama, masuk ke setting. Lalu klik versi MIUI 8 kali atau lebih hingga kalian jadi pengembang. Setelah kalian jadi pengembang, masuk ke setelan tambahan dan pilih opsi pengembang. Dan aktifkan dua menu ini ya, agar kalian tuh bisa makin banyak aplikasi yang bisa kalian split dan floating. Contohnya Instagram, di mana kalau nggak kalian aktif ini, nggak bisa di-split. Ini wajib hukumnya, settingan yang satu ini. Kalau udah gitu ya, Redmi Pad ini tuh serasa asik banget buat multitasking. Dulu, saya tuh masih inget ya, waktu ada di Xiaomi Pad 5 tahun lalu. Dan waktu pertama kali nongol, memang ya software-nya tuh lemah banget. Bug di sana-sini. Nah, tapi di Redmi Pad udah mateng. Lihat aja nih, contohnya. Dibuat split screen, multitasking, udah dibuat floating. Ini bisa dan enak banget. UI-nya juga udah dipikirin. Jadi, nggak kayak HP yang gede. Karena itu semua tuh, saya jadi suka ya kerja bikin script di Redmi Pad ini. Contohnya, saat ini saya ngomong, saya bikin script-nya di sini. Lihat contekannya. Karena tuh, software-nya udah tap banget. Walau masih ada, UI yang memiliki ruang yang masih bisa diperbaiki lagi. Bohong, kalau saya bilang, Redmi Pad ini adalah sebuah tap yang jelek. Karena dengan aksesoris yang sudah saya rekomendasikan, dengan budget yang murah meriah kere-kere, Redmi Pad ini tuh terasa sangat menyenangkan digunakan sehari-hari. Mau dibuat kerja, mau dibuat nge-game, mau dibuat iseng toret-toret dan foto-foto. Kalau sama merk yang lain, gimana bang? Ya, merk yang lain ya ada ya. Harganya yang lebih murah, ada yang lebih mahal. Cuma, untuk yang setara-setara, ini biasanya tuh nggak ada GMS-nya. Google Mobile Service. Jadi, saya tuh males ya kalau nggak ada GMS-nya. Walaupun bisa diakalin, tapi ya, mending cari yang ada GMS-nya aja. Selain itu sih, biasanya untuk kompetitor di harga yang deket-deket ini, dia tuh pake Snapdragon 680. Nggak jelek sih. Cuma, saya lebih memilih Helio G99 yang ada di Redmi Pad ini. Karena sama-sama irit, sama-sama adem, dan lebih kenceng aja gitu performanya. Jauh. Nah, kalau dibandingkan dengan Xiaomi Pad 5 tahun lalu ya, buat saya sih, Xiaomi Pad 5 kan harganya 5 juta. Lalu kalian beli pen dan keyboardnya itu ada di harga 2 juta. Jadi, hampir 7 juta lah untuk bisa bikin Xiaomi Pad ini maksimal. Dan buat saya sih, kemahalan. Dan memang ya, saya akui Xiaomi Pad 5 ini lebih bagus. Dan terasa tuh, Xiaomi Pad terlalu banyak kelebihan-kelebihan yang sebetulnya tuh nggak saya pake gitu kan. Jadi, ketika saya pegang Redmi Pad ini, Redmi Pad ini terasanya tuh lebih pas. Walaupun dia lebih murah, ada fitur-fitur yang nggak ada. Tapi buat saya ya, memang ini. Sebuah tablet yang saya cari ya. Jadi, saya nggak merasa ada suatu kehilangan jika dibandingkan dengan menggunakan Xiaomi Pad 5 tahun lalu. Dan apalagi, Redmi Pad, buat saya pribadi ya, ini udah bagus software-nya. Bobotnya juga oke. Terus juga, desainnya saya juga suka. Terasa kayak lebih tipis aja gitu. Dan lebih murahnya tuh, jadi bikin saya bisa beli aksesoris yang lain dengan harga yang jauh lebih murah. Jadi, buat saya pribadi, Redmi Pad ini adalah sebuah tab yang berhasil. Dan buat saya pribadi ya, Redmi telah berhasil membuat tab yang murah meriah dengan spek yang mantap untuk dimendang-mendingin. Jadi, segitu aja reviewnya. Terima kasih ya buat temen-temen yang udah nonton dari awal sampai akhir dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye. Awalnya sih pengen saya jual ya, cepet-cepet ya. Tapi habis saya pake, enak banget. Ini bakal saya simpen deh. Buat pengganti laptop kali ya, kalau di luar pengen kerja bikin script asik nih. Dibuat multitasking, mantep.